PAKU INTEGRITAS Terutama di Kementerian BUPR yang melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur Semua pasti berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa 70 persen kalau menurut surveinya KPK Penyimpangan mulai dari perencanaan, pengadaan barang, bahkan sampai dengan pelaksanaan Untuk itu para pasti godaannya sangat besar Kalau menterinya digoda nggak bisa ke dirjanya Dirjanya nggak bisa mesti ke istrinya Istrinya nggak bisa ke anak-anaknya Anaknya nggak bisa ke saudaranya Jadi mereka pasti selalu akan menggoda Tinggal kami-kami sebagai aparat penyelenggara inilah yang harus dipengi dengan integritas Saya sangat terima kasih kepada KPK Ini bukan bahasa basi Karena slogannya Kementerian BUPR Insan BUPR harus kuat, berani, dan berjiwa seni Itu orang BUPR Kenapa harus kuat? Dia harus kompeten Kenapa harus berani? Dia harus berintegritas Saya tidak mengatakan selalu di dalam rapin maupun dalam rapat kerja Kenapa dia harus berjiwa seni? Bukan karena saya senang seni Tapi memang kita, kami harus berinovasi dan berimprovisasi Desain-desain pekerjaan di kartas Selalu pasti ada inovasi dan improvisasinya di lapangan Jadi paku integritas sangat relevan dengan Kementerian BUPR Ya, integritas Karena tanpa integritas, kami tidak akan berani bertindak Kami tidak akan bisa cepat bertindak Dan untuk itu saya nanti tanggal 14 ada diklatnya Juga termasuk dengan ibu-ibunya Saya minta semua tidak hanya mengikuti dengan sebagai kelas Tapi juga harus diresapi, dihayati Semua harus dikerjakan dengan penghayatan Saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini Saya Yasir Neneyama Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Kompas TV, independen, terpercaya